Intro Assalamualaikum sahabat Ziawei, semoga kalian berada dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Anda tentu pernah berlibur ke danau bukan? Air jernih dan keindahan alamnya membuat perasaan kita adem. Danau merupakan salah satu kekayaan alam di dunia yang menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Selain karena keindahannya, suasananya yang sejuk dan menenangkan kerap kali membuat danau menjadi destinasi wisata yang dikunjungi untuk sekedar menenangkan hati dan pikiran. Semakin luas wilayah yang dimiliki dari danau tersebut, tentunya pemandangan yang indah dan menenangkan pun juga semakin bisa dirasakan. Berikut ini adalah beberapa danau terluas di dunia yang mungkin bisa kamu kunjungi untuk berwisata maupun menenangkan diri sejenak dari hirup pikup dan kesibukan sehari-hari agar badan menjadi segar. Berikut daftar danau terbesar di dunia yang berhasil kami rangkum. 1. Danau Kaspia, terletak di Eropa dan Asia Suatu kekayaan alam di dunia yang menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Selain karena keindahannya, suasananya yang sejuk dan menenangkan kerap kali membuat danau menjadi destinasi wisata yang dikunjungi untuk sekedar menenangkan hati dan pikiran. Semakin luas wilayah yang dimiliki dari danau tersebut, tentunya pemandangan yang indah dan menenangkan pun juga semakin bisa dirasakan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi danau terluas di dunia yang mungkin bisa kamu kunjungi untuk berwisata maupun menenangkan diri sejenak dari hirup pikup dan kesibukan sehari-hari. Berikut 7 danau terbesar di dunia sebagai berikut. 1. Danau Kaspia, Eropa-Asia Danau Kaspia merupakan danau terluas di dunia yang memiliki luas sekitar 394.299 km persegi dengan panjang 1.119 km dan kedalaman maksimum 1.025 meter. Saking luasnya, danau Kaspia kerap kali dianggap sebagai lautan. Bahkan, danau ini juga sering disebut Laut Kaspia karena karakteristiknya yang menyerupai laut dengan airnya yang asin serta hamparan pasir putih di tepiannya yang mirip seperti pantai. Danau Kaspia berada di antara daratan benua Eropa dan Asia, dan dikelilingi oleh beberapa negara seperti Rusia, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Dengan begitu, kamu bisa menikmati keindahan Danau Kaspia dari salah satu negara tersebut. 2. Danau Superior, Amerika Serikat Danau Superior merupakan danau terbesar kedua di dunia dan juga merupakan danau air tawar terbesar di dunia. Selain itu, danau yang berada dalam cakupan wilayah Amerika Serikat dan Kanada ini juga menduduki danau terbesar di Amerika dengan kisaran luas 82.414 km persegi. Tak hanya menyajikan pemandangan yang menakjubkan, salah satu danau terluas di dunia ini juga kaya akan hasil tambang, seperti besi, logam, perak, tembaga, dan bebatuan. 3. Danau Victoria, Afrika Danau Victoria merupakan danau terbesar di benua Afrika yang memiliki kisaran luas 69.485 km persegi dengan panjang sekitar 322 km. Namun secara kedalaman, danau Victoria ini cukup dangkal yaitu hanya sekitar 84 meter. Di sekitar danau terdapat sebanyak kurang lebih 3.000 pulau tak berpenghuni yang kerap kali menjadi objek wisata. Salah satu danau terbesar di dunia ini sendiri merupakan danau tropis terbesar yang ada di dunia, dan danau air tawar terbesar kedua di dunia berdasarkan luas permukaannya. Danau Victoria atau yang juga dikenal dengan Victoria Nyanza ini melewati dan dikelilingi beberapa daratan dan juga negara seperti Tanzania, Uganda, dan juga Kenya. 4. Danau Huron, Amerika, Kanada Danau Huron memiliki luas sekitar 59.600 km persegi dengan panjang 332 km dan kedalaman 229 meter. Di danau ini juga terdapat sebuah pulau yang cukup populer, yaitu Pulau Manitoulin. Pulau ini juga dikategorikan sebagai pulau air tawar terbesar di dunia. Luas danau Huron ini mencakup dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, dan juga membatasi beberapa provinsi. Seperti Kanada, Michigan, dan juga kota-kota kecil lainnya seperti Ontario dan Sarnia. Jika kamu sedang berkunjung ke salah satu negara atau kota tersebut, tidak ada salahnya untuk sekedar mampir menikmati keindahan yang disuguhkan oleh danau Huron ini. 5. Danau Michigan, Amerika Serikat Danau luas yang satu ini sepenuhnya berada di dalam wilayah Amerika Serikat, yang memiliki luas sekitar 58.016 km persegi. Danau Michigan melewati beberapa wilayah lainnya, seperti Manitowoc, Ludington, dan Benton Harbor. Tiga wilayah tersebut membentuk pola segitiga, sehingga banyak orang yang menjuluki Danau Michigan sebagai kembaran dari segitiga bermuda. Sedangkan kota terbesar yang ada di Danau Michigan ini adalah Chicago. 6. Danau Baikal, Prusia Danau Baikal juga merupakan danau terdalam di dunia yaitu dengan kisaran kedalaman 744 meter 1642 meter. Selain itu, Danau Baikal juga merupakan danau tertua dunia yang diperkirakan sudah ada sejak 25 juta tahun yang lalu. Luas Danau Baikal adalah sekitar 31.500 km persegi dan menampung 90 persen air tawar. Yang menajadi daya tarik lain dari salah satu danau terluas di dunia satu ini menyimpan banyak spesies hewan endemik asli Rusia seperti ikan omol dan anjing laut Baikal. 7. Danau Gridbear, Kanada Danau Gridbear terletak di wilayah barat Laut Kanada dengan luas sekitar 31.080 km persegi. Danau yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi ini memiliki kedalaman rata-rata yang cukup dangkal, yaitu sekitar 71 meter. Danau ini dikelilingi oleh kabut yang membuat pemandangannya terlihat semakin menakjubkan. Namun, keindahan menjadi salah satu danau terbesar di dunia ini tidak bisa dinikmati saat musim dingin tiba. Sebab, saat musim dingin, suhu di sekitar berubah menjadi sangat ekstrim dan membuat danau membeku. Jika kamu ada rencana untuk berwisata ke Kanada, tidak ada salahnya jika kamu mampir untuk menyaksikan keindahan dari danau ini. Demikian daftar 7 danau terbesar di dunia, semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali pada video kamber berikutnya. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!